Hai guys, selamat datang kembali di Agni Channel Jadi di video kali ini aku akan bermain game sesuai rekomendasi teman-teman Yaitu Lumiwar Dan ternyata ini adalah salah satu game simulasi terbaik yang ada di Playstore Jadi mari kita mainkan Ini dia tampilan depannya Tampilan depannya aja lucu banget guys Dan aku udah gak sabar banget pengen masuk Jadi mari kita klik Gambar loadingnya aja lucu banget guys Dan ini dia kotanya Wow, kotanya lucu banget Warna-warni banget ya Dan rame banget Disini udah banyak banget gedung-gedung yang bisa kita masukin Dan lihatlah disini semuanya gambar-gambarnya kayak kartun ya Oke, karena aku belum punya karakter Jadi aku mau buat karakter dulu Dan disini slot karakternya banyak banget ya Biasanya kan cuma gratis 3 gitu Disini kita bisa membuat berapa ya 1, 2, 3, 4, 5 Dan kalaupun kita menambah Wow, lucu banget guys Ini karakter opah-opah Oh my god, ini konsepnya beda banget dengan game simulasi yang pernah aku mainkan Dia ini warnanya pastel, terus cibi-cibi Dan kayak anime-anime gitu kan Oke, disini aku mau kasih warna kulit dulu Karena tadi warnanya terlalu pucat Dan aku akan mencari warna coklat Oke Selanjutnya aku mau mencari warna rambut yang lucu Karena ini warnanya putih ya Aku mau kasih warna yang apa ya Bagus disini Ini warnanya pastel-pastel semua ya Dan warnanya bagus-bagus Oke, aku mau kasih warna Loh, warnanya gak berubah sih? Kayaknya ada yang salah deh Aku mau ganti model rambutnya dulu Mungkin gara-gara model rambut jadi dia gak bisa berubah Nah, ya kan Sekarang aku sudah bisa mengganti warna rambutnya Terus aku mau cari warna rambut yang sesuai dengan Yang aku suka Kayaknya yang ini Cantik gak sih? Ya ampun lucu banget warnanya guys Pastel Terus aku mau ganti bagian belakangnya Hmm, oh Disini ada iklan ya Kalau kita pencet iklan Dia akan ada iklan Tapi kita abaikan aja ya Kita no iklan-iklan dulu Disini kita pakai yang gratisan aja Oke, ini lucu banget guys Oh my god Terus ini apa? Ini mata Bukan mata sih Kayaknya ini alis deh Nah ya, kan alis Terus alisnya juga kita bisa ubah warnanya Selanjutnya aku mau mencari mata Mata-mata Banyak banget mata-mata yang lucu guys Ini anime-anime banget Ya ampun Oke, disini ada bentuk rambut Bentuk mulut Dan aku mau pilih ini aja Lucu banget guys Ini ada jenggot Dan ini ada baju Kayaknya aku gak usah ganti baju aja ya Karena aku rasa bajunya ini udah bagus banget Oke, saatnya aku akan masuk ke dalam salah satu gedung yang ada disini Dan aku masuk ke supermarket Kira-kira gimana isinya di dalam Dan wow Lucu banget Ya ampun Kenapa aku baru tau game ini Padahal game ini warna-warna kesukaan aku banget guys Pastel-pastel Dan disini banyak karakter gratis yang bisa kita ambil Aku mau ambil yang ini Karena warna rambutnya warna ungu Ya ampun, lucu banget Ini karakter aku kayak penyakit kuning gitu ya Padahal ini lebih lucu lagi warna kulitnya ternyata Dan disini kita bisa memberikan dia ekspresi Oh, dia marah guys Terus disini dia tertawa Banyak banget guys ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan disini Dan yang lebih bagusnya lagi Dia itu berulang-ulang gitu Jadi kita gak capek untuk klik-klik lagi Kalau kita nge-record kayak gini kan Nah, ya gak sih menurut kalian Bagus banget gak sih Oh my god, oh my god, oh my god Ada ini guys Gerakan-gerakan gitu juga Gak cuman ekspresi Dia juga punya gerakan joget-joget Kayak gini lucu banget Ya ampun Wah, temen-temen kalian bener-bener jago banget Merekomendasikan game yang lucu untuk aku kayak gini Karena aku suka Dan disini kita bisa kasih dia makan juga Oke, dan aku mau mencoba memakan kerupuk ini Gimana cara makannya Ini, oh ada emote saat kita makan guys Jadi kalau ini dia, oh dia mual guys Dia gak suka sama makanan ini Terus ada juga emote dia makan Dan ada juga emote dia suka Oke, aku mau coba jalan-jalan ke depan sini Kayaknya disini luas banget ya Banyak banget yang bisa kita ambil-ambil Dan semuanya itu gratis Disini aku lagi ambil lollipop Tapi kok gak bisa dimakan ya Apa, oh harus lengket di bibirnya ya Biar bisa dimakan Terus ada mainan boneka-boneka Terus ini ada keranjang Kita bisa belanja disini menggunakan keranjang Dan semua barang-barang disini Gak ada jiplak-jiplak dari game lain ya Pure dari gamenya sendiri Hasil desainnya sendiri Wah, aku suka banget sama game yang gak jiplak-jiplak Kayak gini Kalian tau kan Kemarin ada game yang rilis Yang mirip banget dengan Avatar World Itu kan jiplak banget guys Copycat gak sih? Ops, jangan gosip Oke, ini aku lagi nyirem bunga Dan lucu banget Bunganya lebat-lebat gitu guys Dan kita bisa bawa kayaknya ini Ke rumah kita untuk jadi hiasan ya Oh ya, katanya di game ini Kita juga bisa mendekorasi Kayak Avatar World dan Tuka Boka gitu Dan disini ada tiga rumah Yang bisa kita dekor Aku mau mencoba rumah yang ada di ujung tadi Dan ini dia guys Luas banget Kita bisa dekorasi disini Aku mau tes dekorasi dulu ya Ini abal-abal aja guys Aku cuma penasaran aja Gimana sih cara mendekorasi disini Disini ada banyak banget wallpaper-wallpaper yang bisa kita gunakan Dan itu gratis guys Kita gak perlu top up-top up Saat kita mau mendekorasi disini Ya ampun Aku gak percaya Ini bagus semua loh Ya ampun Aku mau cobain tempel ini dulu Terus aku mau kasih karpet Ui ampun Lucu banget Cute banget guys Aku gak sabar Mau mendekorasi secara full ya Tapi ini contoh aja guys Karena aku mau lihat dulu Gimana sih Barang-barangnya bagus apa enggak Ternyata bagus-bagus semua Ya ampun Ini kalian Jago banget sih Dapat gamenya Ya ampun Ya ampun Ya ampun Oh ya ini juga lucu banget tempat mandinya Disini kita bisa mendekorasi kamar mandi Dan ini tuh lucu banget alat-alat mandi Disini ada alat mandi guys Ini kayaknya penutup rambut gitu Terus ini handuknya Terus ini ada Aku tau ini Aku gak tau ini apa Sepertinya aku mau ambil-ambil aja Aku mau tes Apakah kalau kita pegang alat-alat ini Akan ada emote Jadi aku keluarin-keluarin aja ya dulu Abis itu aku mau ambil apa lagi ya Kayaknya udah gak ada deh Banyak banget sih Perintilan-perintilan disini guys Ya ampun Aku sampai terkaget-kaget ya Gara-gara game lucu ini Oke ini dia karakter yang udah aku buat tadi Ini aku mau pakein Gak bisa ya Kok gak bisa dipasang sih Aduh Padahal aku tadi udah puji-puji Tapi kok mana susah dipasang gini sih Kayaknya ada sesuatu yang bermasalah disini Tolong dong Lumi War perbaiki gamenya Karena aku suka banget Ini kenapa gak bisa dipake Terus ini tempat mandi Eh tempat mandi Apa sih dikeran air Ah Intinya ini lah ya Ternyata harus diangkat dulu Terus bisa keluar air Kirain tadi aku harus pencet gitu Terus ini apaan guys Ini kayaknya roll-roll yang di muka gitu kan Biar wajah kita bisa tirus Tapi ternyata gak ada emote-nya guys Kita kayaknya gosok secara manual aja di wajahnya Ini aku lagi coba pake segala macem emote Tapi gak ada Terus disini aku rasa ini tusuk honde Ternyata gak bisa dipake Cuman hiasan aja kayaknya ya Terus disini ada brush Untuk kita pake blush on Dan gak ada juga emote-nya Ternyata kita pake manual Terus ini aku gak tau apaan ya Tadi aku keluarin Kayaknya ini tempat sampah kah Kayaknya tempat sampah ya Karena pas aku masukin kuasa nih Tiba-tiba hilang gitu Next aku mau mencoba melihat rumah yang ada di sebelahnya Sepertinya ini apartemen ya guys Karena kita lihat tinggi banget Terus disini tempatnya juga luas sekali Ampun lucu banget Terus disini apa ini guys Sepertinya ini aquarium Atau kayaknya tempat Tempat pet gitu gak sih Kayak semacam Kelinci Atau hamster Kayaknya sih seperti itu ya Karena dari tadi aku mau masukin karakter ini Tapi gak bisa-bisa Oke sekarang aku penasaran dengan gedung yang ada bolanya ini ya Mungkin disitu ada gedung olahraga atau apa Oke ternyata disini adalah toko baju sport guys Toko perlengkapan sport Ada sepatu sport, tas, dan lain-lain Aku kira tadi disini tuh lapangan bola guys Oke disini aku mau cobain bajunya Lucu banget warna ungu Terus disini ada tas Tapi gak bisa dipake ya Cuma dipegang aja Sama seperti game yang lainnya Terus ini ada sepatu Tapi kenapa gak bisa menempel di kaki aku Gimana sih cara pakenya Dan disini juga banyak perlengkapan-perlengkapan olahraga Yang bisa kita ambil dan mainkan Oh ya dari tadi aku penasaran guys Kenapa ada gedung yang ada gemboknya gitu Dan sekarang aku coba masuk ke dalam sini ya Ini dia gemboknya guys Kayaknya kita disuruh nonton iklan Dan ini aku udah nonton iklan ya Terus kita kayak dibatasi gitu guys Ada waktunya Kita dikasih 10 menit untuk bermain di tempat yang ada gemboknya Apa jangan-jangan kita harus top up dulu Biar bisa main selama-lamanya disitu ya Tapi tanpa top up aja Kita tuh udah puas banget bermain di Lumi World Karena banyak banget gedung-gedung yang gratis Dan fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa kita mainin Oke terakhir aku mau coba masuk ke dalam gedung Yang agak mirip dengan gedung Tokabokah Hmm Wow lucu banget guys Udah di dekorasi Jadi kita sisa masuk ke dalam Terus bermain di dalam sini Ada tempat tidur bentuknya Lucu banget Aku mau coba tidur ke tempat tidurnya Dan ternyata bentuknya kayak gini ya Dia menghadap ke kita terus ngeliatin kita gitu Terus disini juga ada tempat bermain anak Wow lengkap banget guys Warna ungu pula Ya ampun lucu-lucu ya Kayaknya ini melodi Terus satunya kuromi Ya gak sih Oke guys itu di hasil review aku tentang Lumi World Aku kasih rate 9 per 10 Karena lucu banget Dan aku suka dengan warna pastel-pastel yang ada disini Terlebih lagi dengan emot-emotnya Hmm aku suka banget guys Disini lekap banget Semua ekspresi ada disini Jadi kita gak usah bingung ya Dia juga bisa gerakin badannya Bisa lambai-lambai tangan Dan segala macem joget-joget Oh ya thank you banget buat temen-temen Yang udah rekomendasiin ke aku Lumi World Aku suka banget Oke guys Kalau gitu sekian dulu ya dari video aku Thank you for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye